Intro Kita beralih ke Rokan Hilir, Saudara. Pemerintah daerah Rokan Hilir telah mengenggarkan sebesar 12 miliar rupiah guna membantu di sektor perikanan. Dari bantuan pemberian bibit ikan hingga memberikan bantuan sejumlah peralatan kapal dan alat tangkap kepada kelompok nelayan yang ada di Rokan Hilir. Bantuan yang diberikan dilakukan secara bertahap. Dalam meningkatkan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah terus memberikan dukungan penuh kepada para nelayan. Untuk tahun ini, Pemka Prohil telah menganggarkan sebesar 12 miliar rupiah untuk kelompok nelayan yang ada di beberapa kecamatan. Seperti yang disampaikan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, bantuan kepada kelompok budidaya ikan, kepada kelompok nelayan di tiga kecamatan penghasil perikanan, yakni kecamatan Sinaboy, kecamatan Bangko, dan kecamatan Pasir Limau Kapas. Ada pun bantuan baik berupa alat tangkap jaring ikan, peralatan kapal, tempat penyimpanan ikan, hingga bantuan lainnya. Dan juga ada berupa bantuan dari perikanan, dan juga ada membantu bibit ikan, pakan ikan, termasuk peralatan untuk nelayan. Ini ada dua kecamatan kita bantu, ada kecamatan Sinaboy, ada tiga kecamatan, ada kecamatan Bangko, dan juga ada kecamatan Pasir Limau Kapas. Ini bantuan berupa mesin kapal, dan juga as kapal, termasuk juga gerboknya, termasuk kipasnya. Ini sekarang ini ada anggaran, telah kita anggarkan, sekitar untuk perikanan itu seluruhnya 12 miliar. Ini untuk bantuan tahun ini, untuk seluruh masyarakat, tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Bantuan perikanan ini akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah secara bertahap kepada kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Harul Mandan Putra Ziko melaporkan.